PECINTA SEPAK BOLA Dia masih membicarakan kelakuan Lionel Messi saat PSG mengalahkan Olympique Lyon 2-1 di Parc des Princes, Minggu, tanggal 19 Juli 2021. Dalam duel yang merupakan pekan ke-6 Liga Perancis 2021-2022 tersebut, sang superstar Argentina ngambek setelah ditarik keluar pada menit ke-76. Dia pun menunjukkan rasa kurang hormat dengan enggan menjabat tangan pelatihnya, Mauricio Pochettino. Ternyata, ini bukan kali pertama Messi bersikap tidak hormat di atas lapangan. Menilik cerita ke belakang, dia sudah beberapa kali melakukan hal serupa. Emosi Messi meledak tatkala membantu timnas Argentina mengalahkan timnas Chile 1-0 dalam kualifikasi Piala Dunia pada tanggal 29 Maret 2017. Pria kelahiran Rosario itu dibuat marah oleh keputusan hakim garis Marcelo van Gasset. Bahkan, Messi juga menyemprotkan kata-kata kasar. Sebagai konsekuensinya, Messi menerima hukuman larangan tampil dalam 4 pertandingan oleh FIFA. Bukan cuma hakim garis, Wasset pun pernah jadi korban ketidak sopanan Messi. Momen tersebut terjadi dalam duel sengit Barcelona vs Real Madrid di Liga Spanyol musim 2008-2009. Kala itu, usai berebut bola dengan pemain lawan, Messi tiba-tiba mendorong Wasset Undiano Malengko. Beruntung bagi Messi karena dirinya tak mendapat hukuman. Padahal, dalam aturan Federasi Sepak Bola Spanyol tertulis bahwa seorang pemain bisa dikenakan hukuman larangan tampil hingga 12 laga jika bertindak agresif kepada pengadil lapangan. Partai Barcelona vs Malaga pada 2008 juga menjadi momen yang memperlihatkan sikap tak respek Messi. La Pilga kedapatan meludahi pemain lawan, Duda. Wasset tidak mengetahuinya, tapi kamera televisi menangkap aksi tak terpuji tersebut. Messi sempat berebut bola dengan Duda sebelum insiden terjadi. Tak diketahui apakah Messi diprovokasi oleh Duda sehingga ia berani meludahinya.